Berita bagus buat teman-teman semua, apalagi yang masih pemula. Untuk bisa cari uang dari internet, terutama dari Youtube, ini Youtube lagi ada perubahan besar-besaran nih teman-teman ya. Kita wajib tahu, kita wajib bersiap, karena ini peluang bagus. Jangan sampai kalian ketinggalan lagi. Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Pastikan tonton videonya sampai akhir. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini kita akan membahas update terbaru dari Youtube, di mana ini merupakan sebuah terobosan baru. Youtube mulai berubah dan benar-benar berubah. Jadi gak heran kalau akhir-akhir ini banyak banget kita rasakan perubahan. Ada yang viewsnya makin sepi, ada yang viewsnya makin rame. Ya, serba-serbilah terkait perubahan-perubahan di sini. Cuman bukan itu yang akan saya bahas, tapi yang akan saya bahas inilah sebuah update yang sangat besar. Yang menurut saya, Youtube gak mau kalah. Mereka mulai menunjukkan taringnya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Kita akan lihat nih, ini adalah update dari Youtube-nya langsung. blog.youtube.com, ini resmi banget. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin gak paham bahasa Inggris dan gak ngerti ini apa. Oke, ada 3 garis besar di sini tentang perubahannya. Yang pertama adalah tentang DreamScreen, Youtube Create, dan AI Insight. Ya, kita mulai satu persatu dulu deh. Secara gampang, DreamScreen ini adalah kayak AI-generated image or video background for short. Jadi, nanti akan ada AI-generated video. Nanti kita akan bahas lebih lengkap deh. Intinya, ya, kita gak perlu pakai AI-AI yang ada di luar sana. Di Youtube sudah disediain. Tapi untuk short dulu. Ya, untuk video panjang kita masih belum tahu. Kita tunggu nanti. Oke? Yang kedua, Youtube Created. Ya, a new editing and production app for mobile creator. Intinya mirip kayak CapCut. Ya, gampangannya seperti itu. Nah, yang ketiga, AI Insight. Nah, ini nih. Jadi, saya juga bingung. Kenapa Youtube mengeluarkan fitur ini nih buat apa nih sebenarnya? Ini kan menjadi games changers banget gitu loh. Ini menjadi sebuah terobosan baru. Dan gimana tuh nasib kayak TubeBuddy dan juga FitIQ gimana nih? Dia sudah ngasih insight. Youtube sendiri pun ngasih insight ya. Tools to Spark Inspiration. Jadi, bikin apa ya? Bikin kayak informasi-informasi, insight-insight ide-ide buat kalian. Next, mau ngapain sih? Itu udah dibikinin sama Youtube. Jadi, ini mungkin buat sebagian orang yang sudah berpengalaman. Merasa, wah ngapain sih? Saya sudah ngerti kok. Tapi buat pemula, ini bener-bener sangat-sangat bisa membantu banget. Tools yang dibuat oleh Youtube sendiri. Yang mempunyai database sendiri. Yang mana tahu persis betul bukan pihak ketiga, bukan pihak asing. Tapi bener-bener Youtube sendiri. Yang memberikan insight berdasarkan sistem database mereka. Dan ini bener-bener luar biasa. Yuk, langsung aja ya. Kita bahas satu persatu ya. Jadi, di sini kita, Youtube itu sadar bahwa short itu bener-bener bisa memberikan jumlah views yang sangat-sangat luar biasa. Makanya, Youtube mulai terus menggodok dan terus-terus mengimprovisasi ini. Salah satu hal bisa lihat ya. Panda drinking coffee itu. Gambar panda lagi minum kopi. Ya, mirip seperti generated image ya. Di mana, itu seru banget sih. Jadi, dia bisa bikinin video dari teks doang. Nah, kayak gini. Saya juga belum ada gambaran seberapa powerful-nya nanti. Dan ini bakal ngebantu banget teman-teman yang masih pemula yang minim banget soal editing. Yang punya imajinasi tinggi ya. Tapi masih nggak bisa bikin animasi. Akan sangat kebantu dengan tools satu ini. Ya, kita akan tunggu aja ya. Kita akan tunggu aja kapan ini sudah dirilis. Sebagian sih udah beberapa yang bisa ya. Tapi beberapa masih belum. Nah, cuman untuk masalah kayak gini, tentu ya kreativitas kalian yang akan diuji. Tapi kembali lagi, nggak hanya orang-orang yang jago bikin konten, yang jago animasi. Sekarang orang-orang lain pun, orang-orang biasa pun bisa. Asalkan punya ide yang bagus. Ini kan bener-bener, Youtube itu mendukung para konten kreator. Yang mana ya mungkin Youtube sadar, nggak semua orang ngerti soal visual. Nggak semua orang ngerti soal animasi 3D dan lain sebagainya. Makanya disediakan seperti ini, karena Youtube yakin semua orang itu berhak dan bisa aja punya ide yang bagus. Ya, oke ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik. Dan ya, yang baru mau menyerah, dengarkan video ini baik-baik ya. Tetap semangat aja, ada jalan selama kalian nggak menyerah. Oke, next. Ya, disini ada fitur editing yang semacam kayak CapCut gitu teman-teman ya. Jadi, ya kalau kalian, saya bang pengennya pakai CapCut, tapi fitur yang saya pengen itu berbayar dan sebagainya. Nah, disini kalian nggak perlu install-install aplikasi lagi, apalagi buat pemula ya. Yang mungkin udah punya CapCut, udah punya VN. Nah, nanti harus nginstall lagi Youtube Create. Create ini, nah ini gimana tuh? Nah, kalian cukup install Youtube Create aja, hapus dua yang lainnya juga nggak masalah. Karena, ya jujur aja, kalau TikTok punya CapCut ya, maksudnya andalannya itu CapCut buat ngedit di TikTok. Nah, untuk di Youtube, dia akan ada Youtube Created. Ya, ini akan sebuah tools yang luar biasa. Jadi, disini tuh selangsung udah ada include musik-musik, back sound, dan lain sebagainya, yang kalian nggak perlu lagi khawatir kena copyright. Karena ya, pasti Youtube nggak mungkin dong aplikasi buatan dia menyediakan musik yang bakal kena copyright kan nggak mungkin. Nah, ini akan jadi mempermudah kita untuk memilah musik mana yang bisa kita jadikan background, musik mana yang akan jadi berantakan, dan seterusnya. Ini luar biasa loh, beneran luar biasa. Kayak gini, kita akan play aja ya, satu persatu ya tuh. Nih, teman-teman bisa lihat ya, ini nih. Completely free of charge ya, bener-bener gratis tuh. Ya, logonya ya tetep nggak jauh-jauh beda dengan merah kayak gini ya, teman-teman ya tuh. Ya, tinggal plus project, milih, cari di galeri ya, terus kemudian... Ini berarti nggak usah harus short doang ya, pakai video biasa pun bisa buat ngedit tuh. Ada 16 banding 9, ada 9 banding 16, ada 1 banding 1 buat kotak. Ya, buat kalau kalian mungkin post di community, itu bisa. Nih ya, kalian bisa lihat tuh. Ya, cara pengoperasiannya nggak jauh-jauh beda sama CapCut sih tuh. Ada filter, ada cutting ya, ada efek, ada adjustment tuh ya. Caranya nggak susah, hampir mirip-mirip seperti tools-tools editing kalian lainnya. Oke, next ya. Tuh ya, bagus banget teman-teman ya. Dan nggak perlu khawatir lagi, durasinya kalian bakal pusing. Karena di sini sudah ada pilihan untuk durasi short, yaitu 1 menit. Jadi nggak bakal kelebihan deh. Jadi pasti enak sudah ada guideline dan panduannya. Memang ya, kalau kita itu membuat sesuatu di alat atau editing atau tools yang dibuat dari pabrikan yang sama. Itu akan tentu lebih mempermudah kita. Ya, next nih, next ya. Tuh, ini untuk video panjang. Nah, ini nih yang paling seru nih. Ini yang paling menjadi PR buat teman-teman sekalian. Yaitu untuk masalah musik, back sound, audio effect, dan lain sebagainya. Sekarang udah include cuy. Mantep ini guys, beneran deh tuh ya. Nah, tinggal kalian nanti berlatih. Siapkan diri, siapkan waktu, siapkan mental. Berlatih, memanfaatkan, dan mengoptimalkan dari tool-tool seperti ini. Oke, tuh ya. All as you call, get a copyright strike or contented claim when you... Sebentar, tuh ya. Ya, upload your project. Jadi, kalau misalnya kita punya musik sendiri, ya memang kita bisa upload musiknya. Tapi kan ada resiko untuk kena copyright. Ya, mending kita pakai aja apa yang sudah disediakan oleh YouTube. Ya, bang yang di YouTube kan jelek-jelek. Nggak bagus, bang. Ya, memang mungkin kalian tidak bisa memilih. Mungkin kalian belum menemukan yang tepat. Tapi ya, saya juga nggak meragukan. Di luar sana juga mungkin banyak yang lebih bagus, ya. Tapi kembali lagi, resiko untuk kena claim hak cipta pasti ada. Kecuali kalian beli dengan harga mahal, ada lisensinya. Yang mana kalau di claim, kalian tinggal tunjukkan lisensinya. Itu baru aman. Tapi kalau masih comot-comot no copyright sound, tentu itu masih memiliki potensi pelanggaran. Ya. Oke, itu. Kalian bisa lihat ya. Bisa nge-record. Bahkan ada bisa ngasih suara loh, teman-teman ya. Sebentar, saya akan tunjukkan ya. Jadi buat kalian yang kemarin, Bang, pakai text to speech boleh nggak? Bang, pakai suara AI dubbing boleh nggak? Nih, disediakan sama YouTube Create, ya. Jadi disediakan sama di sini. Itu akan membantah semua statement-statement yang menggunakan text to speech. Itu nggak boleh dan nggak bisa monet. Karena di sini pun disediakan tuh ya. Sebentar. Ini bahkan untuk bikin caption juga ada. Bener-bener kayak menyamai cap cut lah ya, teman-teman ya. Tuh. Sebentar ya. Ada kok, sebentar. Saya tadi lihat kok. Jadi untuk text to speech itu ada. Bisa auto-nge-dubbing gitu, teman-teman ya. Hmm, sebentar, sebentar. Nanti kalian bisa coba sendiri deh. Kita coba. Jadi sebagian orang di HP Android sudah ada ya, YouTube Create. Nah, tapi beberapa orang juga masih belum ada. Soba, di HP saya sudah ada belum ya, YouTube Create. YouTube Studio, wah, sudah ada. Tapi sayangnya masih beta. Kita install aja, guys, ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang cukup menarik. Nanti kita akan bahas secara terpisah ya. Mungkin tutorial bagaimana cara menggunakannya. Intinya di video kali ini saya ingin sharing aja bahwa sudah ada banyak fitur-fitur di sini. Yang mana teman-teman harus fokus untuk semangat, untuk belajar. Masih banyak hal-hal baru yang harus kalian pelajari. Dan bukan hal yang tidak mungkin buat teman-teman pemula. Dengan adanya beberapa update terbaru ini, tiga besar ini. Ini teman-teman bisa ikut bersaing dengan para konten-konten kreator yang sudah besar yang memiliki banyak skill lainnya. Oke? Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.